Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Dibacakan. Terjemah Kitab Suci Al-Quran. Surat nomor 8. Surat Al-Anfal, Rampasan Perang. Jumlah 75 ayat. Auzubillahiminasyaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. 8. 1. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. 8. 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah, kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. 8. 8. Yaitu, orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari reseki yang kami berikan kepada mereka. 8. 4. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi, di sisi Tuhannya dan ampunan serta reseki, nikmat yang mulia. 8. 5. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. 8. 6. Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata, bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. 8. 7. Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan, yang kamu hadapi, adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. 8. 8. 8. Agar Allah memperkuat yang hak Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik, itu tidak menyukainya. 8. 9. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. 8. 10. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 8. 11. Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air, hujan, dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian. 8. 12. Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. 8. 13. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras siksanya. 8. 14. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada, lagi, azab neraka. 8. 15. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka. Mundur. 8. 16. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, Maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. 8. 17. Maka, sebenarnya, bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui. 8. 18. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. 8. 19. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti, memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali, memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun dia jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman. 8. 20. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. 8. 21. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang, munafik, yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya. 8. 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. 8. 23. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. 8. 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. 8. 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. 8. 26. Dan ingatlah ketika kamu, para muhajirin, masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi, Mekah, dan kamu takut orang-orang, Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu reseki yang baik agar kamu bersyukur. 8. 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul dan juga, janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 8. 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. 8. 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan furkon kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni. Dosa-dosamu, Allah memiliki karunia yang besar. 8. 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraish memikirkan tipu daya terhadapmu, Muhammad, untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. 8. 31. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini, jika kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. 8. 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu, dari engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami asap yang pedih. 8. 8. 8. 9. 8. 9. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 19. 20. 20. 21. 25. 25. 26. Yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka jahannam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 8. 38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawan, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, memerangi Nabi sungguh, berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu, dibinasakan. 8. 39. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. 8. 40. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. 8. 41. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil. Demikian, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furkon, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 8. 42. Yaitu, ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, miscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu, tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui. 8. 43. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu, berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah, banyak tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. 8. 44. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. 8. 45. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, bersikir dan berdoa agar kamu beruntung. 8. 46. Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu, hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar. 8. 47. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. 8. 48. Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa, mereka dan mengatakan, Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. 8. 49. Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, Mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 8. 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir Sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. 8. 51. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. 8. 52. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. 8. 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 8. 54. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zolim. 8. 55. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. 8. 56. Yaitu, orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. 8. 57. Maka jika engkau, Muhammad, mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka, agar mereka mengambil pelajaran. 8. 58. Dan jika engkau, Muhammad, khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. 8. 59. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berhianat. 8. 59. Dan janganlah orang-orang kafir mengira, bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah. 8. 60. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya, apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizolimi, dirugikan. 8. 61. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, dia maha mendengar, maha mengetahui. 8. 62. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. 8. 63. Dan dia Allah, yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, dia maha perkasa, maha bijaksana. 8. 64. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. 8. 65. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. 8. 66. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada seribu orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. 8. 67. Tidaklah pantas, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 8. 68. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. 8. 69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 8. 70. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 8. 71. Tetapi jika mereka tawanan itu, hendak menghianatimu, Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berhianat kepada Allah, maka dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 8. 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. 9. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. 10. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. 10. Dan Allah Maha Melihat Apa Yang Kamu Kerjakan. 8. 73. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. 8. 74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan reseki, nikmat, yang mulia. 8. 75. Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya, daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih telah menonton!